Oke, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan share tentang tutorial menggunakan Microsoft Sway. Sway ini adalah bagian dari Office 365. Jadi, kita akan membuat presentasi alternatif selain PowerPoint yang ini. Kita akan menggunakan Sway. Gimana caranya? Yuk, langsung aja! Pertama, kita buka Sway. Lalu, teman-teman di sini lihat ya, ada beberapa template yang sudah disediakan. Dan ini adalah Sway yang sudah saya buat sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, templatenya banyak banget ya. Kita klik more template di sini. Teman-teman lihat, banyak banget. Saya contohkan, kita buka satu template di sini. Yang di mana template ini bisa kita jadikan slide kita. Persentasi kita, ini contohnya ya. Keren banget. Jadi, teman-teman tinggal edit aja judulnya. Cakep ya? Ini adalah template yang sudah disediakan oleh Sway. Jadi, nggak perlu capek-capek lagi. Sebanyak apapun gambarnya. Persentasi kita itu akan tetap enteng ya. Karena nanti, di finishingnya kita tinggal share link dari persentasi kita aja. Misalkan, mau di-share ke WhatsApp. Atau ke email, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung praktekkan ya. Dengan new blanks way di sini. Teman-teman klik aja di sini. Langsung kita masuk. Dan, di sini langsung ada tulisan story and design. Story itu kita berarti mengetik, membuat teks atau mencipan gambar di sini ya. Kita akan design, itu tentu kita mendesainnya. Kita akan mulai di sini. Saya contohkan tentang, misalkan di sini, kunislam. Ada lima. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tambahkan di sini. Klik background. Untuk gambarnya, di sini ada sugest-nya. Jadi, dia akan, seakan mau yang ini. Maka dia akan, berbawa-bawa tentang judulnya ya. Tapi di sini saya mau, cari sendiri aja. Misalkan di sini saya mau ke, seperti ini, Kabah. Nah, ini kan keren nih. Sehingga teman-teman, tinggal di-klik aja. Geser ke sini. Nah, selesai. Lalu kita lihat hasilnya. Teman-teman klik play di sini ya. Nah, kunislam ada lima. Dia masih loading. Jika teman-teman mau rubah jenis tulisan judulnya, teman-teman klik edit aja. Terus pilih design. Nah, di sini, desain ini teman-teman klik style. Mau yang vertikal, yang sekarang. Digunakan. Atau mau yang horizontal. Vertikal artinya nanti si slide ini ke bawah. Horizontal itu berarti dia ke samping. Nanti, seperti ini. Kalau slide, dia seperti PowerPoint. Selain slide gitu deh. Terus judulnya mau dirubah. Gaya judulnya misalkan mau yang seperti ini bisa ya. Atau yang ini yang warnanya merah bisa juga. Oke. Jadi teman-teman bebas untuk menggunakan jenis headernya ya. Saya pilih yang ini aja. Oke. Selesai. Teman-teman klik close aja. Di sini ya. Lalu kita kembali ke storyline. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan aja di sini. Text. Saya mau tambahkan heading. Text, gambar, atau gambarnya berurutan. Atau kita mau mengupload gambarnya dari komputer kita boleh di sini ya. Saya akan contohkan yang text aja di sini. Atau yang heading aja deh. Yang satu. Misalkan di sini. Nah, ya. Tambahkan lagi gambarnya di sini. Teman-teman cari gambarnya lagi. Nah, seperti ini. Oke. Ya, saya rajak seperti ini. Lihat lagi hasilnya. Kita play. Jenis Lama 5. Ya. Sep. Nah, seperti ini. Pertama, syahadat. Ini yang slide. Jadi kalau teman-teman mau tampilannya mau ke bawah. Ini kan selesai ke samping ya. Kek samping ya. Oke. Kalau teman-teman mau ke bawah. Teman-teman tinggal klik design. Ya. Terus di... Style-nya teman-teman tinggal pilih yang... Vertical aja. Jadi ketika nanti di play. Dia akan... Hasilnya akan ngeplay-nya ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Itu. Kita lanjutkan. Oke. Kita edit lagi. Ini kita close aja. Teman-teman tinggal kembali ke storyline. Oke. Tambahkan. Saya heading lagi di sini. Sholat misalnya. Tambahkan lagi di sini gambarnya. Sholat. Nah, seperti ini. Teman-teman bebas. Masih di gambar yang mana. Saya pilih yang ini aja. Oke. Cek. Ya. Lihat lagi hasilnya. Play. Oke. Set. Set. Oke. Ya. jika gambarnya teman-teman sini ada focus point focus point artinya ketika di klik itu mau ke gambar atau mau ke text focus misalkan kita pilih yang ini focus ke gambar kita coba play perbedaannya kita lihat ke gambar aja jadi textnya tadi ngumpet kalau yang tadi focus focus ke bawah baru ada lagi asik ya teman-teman ya kita lanjutkan lagi disini selanjutnya teman-teman tinggal tambahkan aja point-point sampai sampai 5 disini saya akan contohkan menggunakan yang namanya stack text berarti menambahkan text image menambahkan gambar stack juga gambar tapi gambarnya group gitu ya kita akan coba yang disini kalau kita pilih text doang media doang disini ada media itu berpengambar video audio embed sematkan link yang ini link yang ini upload upload media punya kita ya ini dia group ini kita coba yang stack kita akan coba stack disini tambahkan gambarnya tambahkan kontennya image di sini ya fasting kuasa nah sekarang seperti ini oke tambahkan lagi disini ya tambahkan lagi gambarnya zakat zakat geser lagi salat kuasa zakat yang terakhir haji langsung ya masuk kita lihat hasilnya kita play oke oke nah ini dia di klik kok kecil gak gede ya tinggal kita gedein aja caranya teman-teman edit lagi berarti disininya kalau kurang gede tinggal di klik klik saya cari ya biar gede ini dia tulisannya gambarnya ya kita play lagi tapi kayaknya tetap kecil oke kita gedein sih yang semisar oke kita lanjutkan kembali edit lagi edit lagi ya kita tambahkan lagi disini komponen misalkan tentang video ya tambahkan lagi disini ini dia embed embed disini embed disini embed embed kosong ya ya cara menggedein gambar tadi disini teman-teman teman-teman kita tambahkan lagi diluar ini disini teman-teman pilih media kalau pilih embed disini ya teman-teman teman-teman buka youtube youtube misalkan disini tentang pergi haji nah seperti ini tinggal klik klik disini terus teman-teman ini ada iklannya ya ini teman-teman klik kanan terus pilih copy embed code paste disini paste selesai ini mau gede enggak nih mau gede enggak gambarnya atau sedang gede ini sedang title yang sedang aja lalu dia langsung play ok kita play seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini ya ini tinggal play nah disini oke langsung ada videonya setelah selesai ya seperti ini teman-teman tinggal klik share nah disini ini hanya untuk organisasi kita aja misalkan satu sekolah satu kantor ya seperti ini atau siapa aja yang kita berikan link nah ini ini aja nih oke jadi bisa untuk guru ke siswa atau siswa ke guru memberikan tugasnya gitu ya sini teman-teman kita tinggal pilih copy link tinggal di share ke whatsapp email dan lain sebagainya oke enak banget microsoft sway baik terimakasih teman-teman sudah menyaksikan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya like dan subscribe jika manfaat karena subscribe itu gratis terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh